Harapan keluarga akses, akses melihat Bapak, membawa makanan, bawa pakaian, ini harus dibuka. Karena Bapak ini sakit, sakit dan permanen tadi. Berapa komponen? Jantung, gincal, stroke. Saya selama 2020 itu sama-sama lihat di sini. Saya jaga Bapak. Bapak stroke bagian sini semua mati. Saya ini. Tapi kita akses keluarga, mau datang, mau lihat bagaimana bawa makanan, bagaimana bawa ganti pakaian, enggak bisa. Ini kan tidak boleh. Bapak itu pengabdian negara ini 20 tahun. Saya kasih tahu. 20 tahun. Kami keluarga serahkan untuk pengabdian negara 20 tahun. Tapi kami kasih hati, kasih jantung, minta jantung bagaimana negara ini enggak boleh KPK. Tidak boleh diculik pun tidak boleh. Kita kemarin diculik. Tidak syarat-syarat orang sakit bawa ke Jakarta. Dikasih naik pesawat seperti apa. Bukan pesawat Garuda lagi. Itu sudah kejahatan. Kami keluarga harapkan, harapkan akses itu dibuka. Sehingga dokter pribadi pun, kami keluarga pun bisa datang dilihat Bapak. Bawa makanan, bawa pakaian itu penting sekali. Itu kebutuhan. Kalau kita tidak lihat ini 24 jam ini siapa yang ngajakkan di dalam? Terjadi apa-apa? Karena dia komponen tadi. Jantung terganggu. Ginyat terganggu. Stroke. Pernah. Stroke ini sampai 4 kali. Ini kan tidak boleh, mohon. Kalau KPK memang kalau itu. Padahal ini tahun ini kan mengutamakan hak-hak asasi manusia. Tapi perlakunya begini. Ini gubernur nih pengabdian negara ini sampai 20 tahun. Kami keluarga serahkan untuk negara ini pengabdiannya. Sejak dari wakil bupati, bupati, gubernur dua priode. Perubahan di Papua itu kan hanya kehadiran gubernur Pak Lukas. Sejak negara ini didirikan sampai di Papua masuk di publik ini. Tidak benar-benar. Setelah gubernur jadi, menjadi pemimpin Papua. Perubahan sangat luar biasa. Semua sektor, semua aspek. Tapi tolonglah. Tolonglah berlaku seperti... Yadilah seperti apa harapan kami itu.